Tadi disebutkan disini Quraish, keturunan Ismail al-Adenaniyun, ya kan? Dan itu disebut sebagai Arab Mustaribah, ya? Bukan Arab Arab, Arab Mustaribah, keturunan Ismail. Jadi disebut fikir alias Quraish. Bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Husayma, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Mudwar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adenan. Makanya disebut Adenaniyun. Nah, dari sini nanti sampai ke puncak. Yang namanya siapa? Ismail atau Ismail. Bin Avraham, bin Terah, bin Nahor, bin Seruk, bin Rauh, bin Pelek. Nah, dari keturunan Pelek, bukan keturunan Yoktan. Oh iya, kalau Yoktan kan dari Anu ya tadi? Orang-orang Hadramaut itu keturunan Yoktan, bukan keturunan Ismail. Termasuk Hadramaut itu keturunan Yoktan, dari kita lama ini, ya kan? Jadi bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Yoktan. Tapi Yoktan keturunan Eber, sama dengan Pelek keturunan Eber. Jadi ketemunya itu di Eber. Jadi Eber, itu punya dua anak, Yoktan dan Pelek. Jadi Pelek, bin Eber, bin Shelah, bin Al-Fakshat, bin Shem, bin Noh. Oh anak dari Shem, ya? Iya, anak dari Shem atau Noh. Jadi sama-sama keturunan Nabi Noh, iya. Tapi bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail. Beda jalur, makanya haplogroofnya beda. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab-Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, secara DNA fisiknya, itu kan haplogroofnya, haplogroof G, ya kan? Bukan haplogroof G. Kalau Nabi Ismail, haplogroofnya G. Ya sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, haplogroofnya G. Nanti terjawab ini ya, kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplogroofnya? Karena disebut sebagai Arab-Aribah. Bukan keturunan Nabi Ismail. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, doa kita tetap sama sebagai sesama Muslim. Amin. Sebetulnya kalau kita perhatikan, sepanjang ini Pak Dr. Manahem Ali, ketika bicara tentang Nasab Obedillah, itu bukan sedang memperformankan diri sebagai filologi, atau pakar filologi, atau filolog. Karena saya lihat beliau yang membaca, yang membaca kitab. Ketika membaca naskah lama juga yang sudah versi diterjemahkan, yang sudah versi, dengan bahasa yang sudah, apa bahasanya, sudah dicetak, bukan mengkaji atau menelusuri manuskrip, bukan meneliti manuskripnya, bukan mengkritik sumbernya, bukan. Kalau setiap orang yang membaca naskah lama, lalu disebut filolog, ya di pesantren itu ulama-ulama itu, ustad-ustad, semua yang dibaca itu naskah lama. Misalnya ada hakiyai atau siapa membaca kitab sejarah yang naskah lama. Karyanya, misalnya, tarihnya, tarih muluknya At-Tobari. 1200 tahun yang lalu, abad ketiga Hijriyah. Itu juga filolog berarti kalau begitu ya. Saya tahu saya filologi itu bukan hanya itu, bukan hanya membacakan naskah lama, tapi mentelaah. Maka, karena tidak sedang bicara filologi sebetulnya, atau tidak spesifik tentang kepakarannya di bidang filologi, maka saya tanggapi. Jadi, saya anggap baca kitab saja yang dibacakan kitab. Sekarang kalau Anda tahu ada Aribah, ada Musta'ribah, itu nggak akan ada dalam manuskrip eksternal. Itu bahasa Arab. Itu orang Arab yang menciptakan ada Aribah, ada Musta'ribah, kan begitu. Tetapi, yang menarik di sini adalah, kalau orang-orang Arab di Yaman itu masuknya kepada Aribah. Arab asli, sebetulnya kan begitu ya. Sementara kalau Bani Ismail, jalur Adnan atau Adnaniyun, ini disebutnya Musta'ribah. Di mana mereka bersatu? Di Eber. Jadi, ada orang namanya Eber setelah Nabi Noe itu. Lalu, Eber ini ada dua jalur sebelah itu. Ada yang Pelek, ada yang Kohton. Dari Kohton itu turun, ada orang yang namanya, ya memang sudah hadur maut, kalau bahasa Arab, itu sesepuhnya orang-orang Yaman. Sebetulnya, ya saya faham. Maksudnya, ini kan ingin menegaskan, kalau Ubaidillah itu ya orang Yaman asli, bukan jalur Ismail. Kan begitu, cuma dengan bahasa saya tidak berpihaya. Kita sudah sama-sama faham lah. Maksudnya kan ke situ ya. Jadi, Ubaidillah ini asli Yaman. Asli Arab Yaman. Bukan jalur Ismail. Tapi jalurnya Kohton. Jangankan menjadi syarif, keturunan Rasul. Suku Quresh saja tidak. Jangankan Bani Hashim. Quresh saja tidak. Kenapa? Karena Quresh mesti melalui Fihr, ya. Fihr itu atau Quresh itu mesti melalui Kinaanatrus, melalui Adnan, ya. Lalu Ismail. Sementara mereka sudah berpisah di atas. Di beberapa tingkat sebelum Nabi Ibrahim, yaitu di Eber itu sudah misah. Cuma pertanyaannya begini. Kenapa lalu Ubaidillah ini menjadi Yahudi? Sekarang kita tahu Yahudi itu apa sih? Jangan bicara haplonya dulu. Kita bicara sederhana dulu. Pengetahuan semua orang tahu. Yahudi itu kalau disebut dengan agama, baru muncul setelah adanya Kitab Taurat. Berarti Nabi Musa. Itu sudah jauh dibawa setelah Nabi Ibrahim. Kalau secara suku, Yahudi itu kalau penamaannya adalah salah satu dari nama anaknya Nabi Yaakub. Lalu disebutlah Yahudah. Atau dikenal dengan nama Israel. Semakin ke sini maka semua anak-anak Yaakub ini keturunannya disebut Israel. Yaakub ini jalurnya adalah Ibrahim. Berarti jalurnya bukan Kohton. Tapi Pelek. Logis gak? Pakai logika coba. Dari Eber turun ke Kohton. Yang Yahudi itu jalurnya adalah yang Pelek. Ke Ibrahim. Ke Yaakub. Ke Ishak. Baru di situ ya. Artinya Ibrahim ke Ishak, ke Yaakub. Di situ muncul istilah Yahudi. Ini kok dari Kohton bisa jadi Yahudi? Yahudi secara apa? Kalau secara agama ya tidak mungkin ya. Kenapa? Karena bicara genetis. Berarti kan secara suku. Kok bisa dari Kohton jadi suku Yahudi? Sementara Yahudinya itu jalur Pelek. Kok bisa ini G, Yahudi. Sementara jalurnya di atasnya itu. Bukan dari jalur. Jalurnya itu sudah misah di atas itu ya. Sementara Yahudi itu dari Pelek. Mestinya. Ya mestinya. Kalau Yahudi yang dimaksud entah secara agama atau entah secara suku. Ya dari Pelek. Ke Ibrahim. Ke Ishak. Ke Yaakub. Gak mungkin dari Kohton. Saya bukan pakar virologi. Tapi ini logika dasar Pak. Bukan pakar genetis juga. Bukan pakar DNA juga. Tapi semua orang bisa faham ini. Dan Pak Manaheb juga bukan pakar DNA. Makanya agak lucu ketika ini disandingkan dengan Pantes mereka G. Sementara Ismail J. Pertanyaannya Ibrahim apa? J apa G? Ibrahim J. Tidak mungkin beda Bapak dengan anak. Ishak apa? J apa G? Ya mestinya J. Masa Ishak sama Ismail beda sama saudaraan? Lah yang Yahudi itu turunan dari Ishak. Kok bisa G? Sementara yang G Yaman. Yang turun Kohton. Ini gimana maksudnya? Inilah yang. Ini sudah lebih tambahan. Iskal tambahan daripada yang disampaikan oleh Havendador itu. Justru kan An ya. Fosilnya. Anaknya kan anak tau turunannya itu G. Kalau misalnya over mutasi. Mutasinya kapan? Kok bisa Ismail J? Bani Hasim J. Kamu tau berapa jaraknya Bani Hasim dengan Ismail? Apalagi Bani Hasim yang sekarang. Bani Hasim yang sekarang ke Nabi saja 1500. Nabi ke Nabi Ismail. Anggap 3400-1500 ini kok gak ada mutasi? J terus. J ya. Ibrahim mesti J. Tidak mungkin Ibrahim Ismail sudah bermutasi. Nah, Ibrahim ke atas ke Pelek. Jangan-jangan Pelek juga J. Kalau Pelek J. Berarti Eber juga J bapaknya. Kalau Eber J. Anaknya Eber. Yaitu Kohton. Ya bisa jadi juga J. Berarti yang apa? Obedilah bukan turun Kohton. Kok G? Jadi membingungkan ya. Ini cuma dipaksa-paksa seolah-olah logis. Karena kalau kita mentelaannya secara asal-asalan gitu. Kalau kita sama-sama pakai logika dasar. Gimana cara menjelaskan itu gitu loh. Sehingga narasinya Nabi Muhammad J. Ismail J. Berarti gak ada mutasi. Masih satu huruf. Padahal itu jaraknya sudah 3000 tahun. Terus Nabi Muhammad ke sekarang Bani Hasim juga J. Jaraknya ke Ismail sudah 4500 tahun. J. Gak ada mutasi. Ismail ke Pelek berapa tahun? Jangan-jangan juga gak ada mutasi. Berarti J juga. Nah, Pelek J. Bapaknya Pelek apa? J. Eber. Anaknya Koton. Anaknya Pelek. Anaknya Eber. Mestinya J. Mestinya Yaman itu J juga. Kenapa mereka malah jadi J. Terus jadi Yahudi pula. Sementara Yahudi itu turunnya Ishaq. Ishaq saudaranya Ismail. Ibrahim. Sama dengan Ismail. Sama-sama J. Masa Ishaq beda sendiri. Ishaq J misalnya. Turunannya sudah bermutasi yang Yahudi. Menjadi G. Berapa tahun jaraknya? Kenapa Gilir Ismail ke Bani Hasim gak bermutasi? Itu logis ya. Makanya saya setuju. Kalau haplo itu mitos. Mitologi ya. Jadi tidak pernah ada jurnal yang fix. Masih akan berbeda-beda. Bahkan merumuskan G itu kalau kata pakar ini daerahnya di daerah A. Kalau kata pakar ini di daerah B. Beda-beda ya. Itu kok mau dijadikan alasan untuk menghantam nasab orang. Allahumma adina ahda sabir. Jadi saya menangkap. Apa yang disampaikan oleh pak dokter Manahem ini. Hanya mau mempertegas kalau Ubaidillah bukan keturunan Rasul. Bahkan bukan Bani Ismail. Bukan Bani Quresh. Bahkan bukan mustaribah. Jauh dari itu. Karena sudah berpisah di atas. Itu saja intinya. Tidak perlu bicara saya bukan berpihak. Ini cuma ada dua pak. Pak Manahem harus tahu. Meyakini sah, meyakini tidak sah. Anda bilang tidak sah, Anda berpihak. Anda bilang tidak sah, Anda juga berpihak. Jadi jangan ada di setahun di antara kita. Tidak perlu kait-kaitkan dengan Wali Songo. Kita profesional. Bukan masalah itu. Tesis KM Badudin Anda setuju atau tidak? Itu saja pihaknya. Kalau Anda misalnya saya, ya setuju tidak setuju. Berarti tidak bersuara. Jangan bicara. Tapi kalau mempertegas, entah menantu. Atau tiba-tiba tidak ada sumber eksternal. Tidak ada data. Terus muncul lagi sekarang orang Yaman itu aslinya. Memang bukan tidak mungkin keturunan Rasul. Karena jalurnya dari koton. Bukan pelek. Ini apa maksudnya? Tidak perlu lah bersikap netral. Sudah jelas. Sikapnya itu sudah jelas. Jadi kalau Anda saya tanya. Ubaidillah keturunan Rasul atau tidak? Mestinya Anda jawab tidak. Seperti itu ya. Allahumah dinah dan sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.